Al-Fatihah Tapi tidak sedikit persoalan yang kecil menjadi membesar Karena kata Nabi itu tadi di hadis kunsi Banyak mainnya yang ditampilkan itu Kedudukannya Harta bendanya Egosentrisnya dan sebagainya Demikian dalam problem kehidupan sosial Di pekerjaan, di bisnis dan sebagainya Jadi kalau takwanya meningkat Masih ingat teorinya dulu? Kalau ada kata man Man nanti masuk dalam isim musul Itu artinya ayat itu ditujukan Untuk setiap personal hamba Maka cara memahaminya Ini ayat untuk saya Hai Adi Hidayat Anda silahkan siapapun namanya Hai Adi Hidayat Kalau takwamu kau tingkatkan Aku berikan solusi Dan tidak pakai alif lah Nanti saat masuk ke situ kita yang Arab Yang Arab itu dibedah secara bahasanya Itu surah 65 Kita masih di surah kedua kan Itu umum Nakirah itu tidak bisa dibatasi Ya artinya di semua aspek persoalan kehidupan Kalau kita tingkatkan takwa Itu diselesaikan oleh Allah Dimudahkan Bahkan segala jenis rizki Rizki itu kan bukan hanya uang Pakaian Tidak Keturunan, ketenangan, kenyamanan Itu bentuk rizki Itu bentuk rizki Itu diberikan oleh Allah kemudahan Bahkan dari sisi yang tidak kita duga Ya ilmu sering saya katakan kan Al-Baqarah di akhir ayat 282 Wa taqun laaha wa yu'allimukum Allah Engkau tingkatkan takwabu kepada Allah Allah tambahkan pengetahuan Itu janji Allah Karena itu orang dulu Gak pernah mereka belajar Sebelum mereka meningkatkan solat Kan selalu saya pesankan dua hal kan Ya adik-adik ini ya Kalau mau belajar Diberikan oleh Allah Tambahan pengetahuan Cepat memahami sesuatu Jaga dua hal Solat, Quran Ingat itu ya Solat, Quran Orang dulu semua begitu Jadi mereka tingkatkan solatnya Dari kecil itu Solat, jaga Terutama latihan subuh dulu Ya solat subuh latihan dulu Karena banyak berkahnya Itu yang paling banyak disaksikan Termasuk semua malaikat menyaksikan Malaikat malam dan siang Itu semua tugasnya itu Dikerjakan malam dan siang Yang sif-sifan Untuk subuh Mereka semua menyertai Itu yang dimaksud di Quran Surah ke-17 Al-Isra Di ayat ke-78 Jadi kata Nabi SAW Malaikat yang bertugas Di malam dan di siang itu Menyaksikan Semua bacaan-bacaan Yang dilakukan di waktu subuh Karena itu orang dulu Itu sebelum subuh Sudah siap-siap Makanya saking berharganya Waktu subuh itu Karena dimulai pergerakan berkehidupan Termasuk oksigen juga bertebaran Karbon dioksida diserap Oksigen keluar Makanya ayatnya di Quran Surah ke-8 Ayat 18 Wassubhi idha Tanafas Kalau subuh itu tiba Tanafas Maka peredaran kehidupan itu Dimulai Nafasnya dimulai Matahari mulai muncul Bunga-bunga pun sejuk Nyaman Oksigen banyak keluar Makanya mahal subuh itu Disiapkan mereka tumbuh Sebelum subuh sudah bangun Itu waktu yang paling ideal Satu jam menjelang subuh itu Jernih Cara berfikir tenang Kembali ke Quran Surah Al-Muzambil itu Di ayat yang ke-6 Kalau anda bisa bangun itu Di antara sekian malam Khususnya Yang mendekati Kepada subuh Sepertiga malam terakhir Itu sentuhannya Kejiwa menjadi kuat Dan keingatan itu dahsyat Kalau pengen lihat Risetnya orang barat Ya tentang bagaimana Bangun menjelang subuh itu Ya di sepertiga malam Silahkan cek risetnya itu Suasana yang paling menenangkan Meneduhkan Membuat konsumsi berfikir itu sehat Dan cepat memahami sesuatu Itu waktunya Dan kita punya ayatnya Dipraktekan gak gitu Jadi ternyata Diminta tahajud itu Bukan hanya diminta bangun malam Supaya pintar Supaya emosi stabil Supaya tenang Supaya terkoneksi tinggi Dengan Allah Puncaknya apa? Ini Supaya dapat solusi Pengetahuan bertambah Ingin bahagia Al-Baqarah Di akhir ayat 189 Tingkatkan takwamu kepada Allah Engkau akan cenderung bahagia Karena itu di Al-Baqarah Di ayat 21 Ujungnya ditutup dengan kalimat Takwa Taksir ini nyambung ke yang sebelumnya Dengan ke Azariyat Ayat 56 Bahkan jin Jangankan manusia Bahkan jin Kemudian di ujung ditutup Supaya kalian mampu meningkatkan takwa Dan kenapa ya Allah Mesti meningkat takwa Dijawab Supaya hidupmu mudah Selamat menikmati